Kalian bisa lihat, ini adalah tampilan yang sudah jadi ya, yang sudah kita pasang seperti ini. Halo sahabat Passion Blade, apa kabar? Kali ini saya akan mengenal lebih dekat ya, tentang lower band komponen-komponennya atau part-partnya ya. Jadi saya akan menjelaskan dari apa saja sih, dari atas sampai bawah itu komponen lower band yang ada di sekitar kalian ya. Nah, Passion Blade kali ini akan mereview tentang komponen partnya ya. Nah, untuk pertama, yang pertama kali part atau komponen kita adalah bracket ya. Jadi tanpa bracket kalian juga gak bakal bisa pasang, karena ini adalah penumpangnya ya, atau penahan. Karena ini ditanam, menggunakan baut atau ya menggunakan mer atau baut ya. Kalian tanam di dinding, kalian pakai bol, kalian pasang. Nah, ini pertama kali, tapi sebelum kalian pasang, kalian harus ukur dulu ya. Sesuai dengan ukuran yang kalian inginkan atau yang kalian ingin membuat. Di setelah bracket ini, apa sih selanjutnya? Nah, selanjutnya adalah, namanya ini adalah top rack ya. Ini adalah top rack. Ini adalah setelah bracket, setelah bracket, nanti pasang posisinya seperti ini ya. Kalian bisa lihat, disini. Nah, posisinya seperti ini. Lalu sudah dipasang. Top rack ini, top rack ini adalah penumpang tabung fungsinya. Setelah top rack, jadi kalian pasang tabung selanjutnya. Nah, selanjutnya pasang tabung, ini kalian pasang dulu gear setnya. Ini namanya gear set yang saya taruh dulu. Ini namanya gear set. Nah, gear set ini adalah untuk fungsinya adalah menaik turunkan ya. Jadi, mengatur untuk menaikkan lower band atau menurunkan lower band ya. Dalam gear set ini, sudah ada chain atau rantai. Tantai seperti ini, kalian bisa lihat dengan detail, dengan jelas. Kalau untuk gear set ini, memang untuk bahannya sendiri plastik ya. Tapi plastiknya, plastik kuat ya, plastik awet. Nah, posisinya kalian bisa pasang di tabung tersebut. Nah, seperti ini ya. Jadi, kalian pasang dulu. Nanti, setelah kalian pasang, setelah pasang gear setnya, kalian bisa langsung pasang tabungnya seperti ini. Nah, nanti sudah kalian pasang. Jadi, kalian masukkan ke dalam, ke dalam, kalau tau track tersebut. Fungsinya nanti adalah untuk memutar atau menggulung ya. Menggulung roller blind. Roller blind itu untuk turun naik ya. Ini nanti dia tampilannya akan seperti ini. Nah, ini sudah jadi, pasang gear set, pasang tabung, top rack, dan breaker. Selanjutnya itu adalah kainnya. Nah, ini untuk kainnya. Kainnya tersebut terbuat dari PVC dan fiber. Jadi, kelebihannya pertama adalah ini sangat awet, sampai 10 tahun. Terus, kedua juga tidak mudah-mudah ya warnanya. Lalu, kalau kalian mau bersihkan juga kalian bisa bersihkan langsung. Biasanya kan ada beberapa produk yang baru beberapa tahun mereka sudah getas atau sudah gampang robek, gampang sobek, atau gampang becah ya. Jadi, kalau, kalau fashion brand ini adalah terbuat dari PVC dan fiber. Jadi, sangat kuat sekali ya. Nah, bagaimana setelah pasang kain sudah terpasang, apakah dia akan terbawangi? Biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Terbawangi karena kan di ujungnya seperti ini. Nah, kalian tidak perlu khawatir. Tahap paling akhir adalah kalian bisa pasang pemberat. Nah, ini pemberatnya. Nah, jadi kalian nanti bisa pasang pemberat. Memang diwajibkan ya, pasang pemberat ya. Ini disarankan atau dikhususkan untuk sebagai penopang kain dan untuk memutarnya si tabung. Nah, di dalam tabung ini ada end cup-nya juga ya. Jadi, ini memang ada end cup-nya. Jadi, kalian tidak perlu khawatir. Apakah ada selah-selah bolong atau di samping-samping semuanya. Itu tidak ada ya. Karena memang sama pemberat pasti akan ada end cup. Kalian bisa lihat, ini adalah tampilan yang sudah jadi ya. Yang sudah kita pasang. Nah, seperti ini. Jadi, untuk kalian yang masih bingung atau bagaimana cara pasang lower band, ini adalah penjelasan tentang komponen-komponen part-nya. Agar kalian bisa tahu dulu step mana. Step by step ya. Jadi, untuk rangka awal, untuk kalian harus seperti apa, rangka kedua, dan selanjutnya sampai selesai ya. Nah, ini adalah hasil cara memasang roller band. Nah, nanti selanjutnya akan saya jelaskan review produk tentang kainnya. Jadi, kain itu ada beberapa variasi juga, ada beberapa model juga. Nanti selanjutnya juga saya akan mengulas tentang apa saja sih yang ada di fashion band ini. Produk apa saja. Karena memang kita akan mengulas-kelas beberapa produk yang dari fashion band. Jadi, itu saja saya ucapkan. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa.